Intro Longsor yang terjadi di Kabupaten Tanah Torajal, Provinsi Sulawesi Selatan Pada Sabtu malam 13 April 2024 lalu yang menelan korban mencapai 20 orang meninggal menyusahkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan Saksi mata bernama Julianus yang saat kejadian sempat mendengar teriakan korban menjelaskan bahwa dirinya bersama dengan beberapa orang lainnya berusaha menyelamatkan warga yang terseret longsor namun hanya berhasil mengevakuasi korban sebanyak 3 orang satu lainnya saat itu sudah dalam kondisi meninggal dunia Kondisi lokasi kejadian saat itu menurut Julianus sangat mencegat sebab selain hujan deras, tanah di sekitar lokasi longsor masih bergetar sehingga dia bersama dengan beberapa warga lainnya meninggalkan lokasi dalam kondisi gelap gulita Ia juga menjelaskan jika saat kejadian para korban berkumpul dalam satu rumah karena ada acara namun longsor yang terjadi tiba-tiba tersebut membuat para korban yang berada di dalam rumah tak sempat menyelamatkan diri dari terjangan longsor Bisa dicerita sedikit Pak terkait dengan apa yang kita lihat di lapangan pada saat terjadi lompat Dia bicara tolong, minta tolong Jadi para korban minta tolong saat itu? Iya Nah kemudian setelah itu apa yang bapak? Kita langsung tolong Dan berapa orang yang sempat diselamatkan pada saat itu? Tiga orang Tiga orang Tapi yang satunya itu meninggal Yang satu sudah meninggal pada saat itu? Iya Sementara yang 15 itu belum Belum ditemukan Saat itu? Iya Berapa hari pencarian baru ditemukan? Satu hari Satu hari? Iya Kondisi cuaca saat itu bagaimana Pak? Hujan Hujan Terus? Itu longsor terjadi tiba-tiba atau gimana Pak? Tiba-tiba Nah para korban ini berkumpul di mana? Di satu rumah Berkumpul dalam satu rumah? Iya Sementara Rian yang kedua orang tuanya meninggal Karena menjadi korban longsor Menceritakan bahwa Saat terjadi longsor Kedua orang tuanya ada di dalam satu rumah Bersama dengan korban lainnya Karena ada acara keluarga Namun naas peristiwa longsor yang terjadi secara tiba-tiba itu membuat kedua orang tuanya tertimbun dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada keesokan harinya Waktu kejadian orang tua di mana? Di rumah Di rumah? Iya Dua-duanya tertimbun longsor gimana? Di rumahnya Semuanya di berkumpul di rumah Satu rumah itu? Iya Tertimbun? Iya Ada acara kan? Ada Tertimbun longsor yang berkumpul minum-minum Nah saat terjadi longsor tidak sempat lagi menyelamatkan diri? Iya Cuma ada saya yang bisa lorakan Orang tua yang jadi korban juga? Iya Bapak sama ibu? Iya Rian yang masih berumur belasan tahun itu hanya bisa termenung dan sesekali mengusap air matanya Karena tak kuasa menahan kesedihan melihat kedua orang tuanya sudah di dalam peti jenazah